5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 4, kegiatan malam hari, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Malam ini malam minggu Beni boleh bermain di luar rumah karena besok sekolah libur Beni bermain bersama teman-teman Mereka bermain di halaman rumah Beni Mereka berlomba memantulkan bola Bola dipantulkan dari garis awal ke garis akhir Bola tidak boleh terlepas atau jatuh Yang paling cepat sampai dialah pemenangnya Ayo bermain bersama mereka Adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang memantulkan bola Nah kita memerlukan bola besar untuk kita pantulkan adik-adik Kalian bisa berlomba bersama dengan teman-teman kalian Untuk memantulkan bola dari garis awal sampai garis akhir ya Bola tidak boleh terlepas atau jatuh Siapa yang cepat sampai di garis akhir dialah pemenangnya Setelah berlomba memantulkan bola Mereka bermain catur kata Mereka menyiapkan tabel seperti papan catur Di setiap kotak ditulis kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam hari Mereka membentuk kelompok dan memilih warna kelompok Sebelum mulai mereka mengundi Kelompok mana yang memulai duluan Setelah itu mereka mulai berlomba Nah ini adalah papan catur kata yang mereka buat Di dalamnya terdapat kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan malam hari Seperti ada kata malam, bintang, terbenam, bulan, kelelawar, gelap, bersinar, kunang-kunang, dan jangkri Mereka memilih satu kata di dalam kotak Lalu mereka membuat kalimat dari kata itu Kalau berhasil maka kotak tersebut ditutup dengan warna kelompok Kelompok yang berhasil menghubungkan kotak kata Membentuk garis lurus terlebih dahulu Itulah pemenangnya Coba dikadik mainkan permainan ini ya Buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini adik-adik Ada kata Malam Nah coba dikadik buat kalimat dengan kata malam Di sini contoh dari Kak Citra Hari sudah malam Lalu kata kedua adalah bintang Coba dikadik buat kalimat dengan kata bintang Ya bintang bersinar terang Lalu kata yang berikutnya ada terbenam adik-adik Buat ya kalimat dengan kata terbenam Contoh dari Kak Citra adalah matahari sudah terbenam Kalimat berikutnya ada bulan Nah adik-adik bisa ya buat kalimat dengan kata bulan Contohnya bulan bersinar terang Berikutnya ada kata Kelelawar Nah kelelawar Kalian buat kalimatnya adik-adik Ya kelelawar keluar malam hari Kata berikutnya adalah gelap Malam hari itu gelap Itu contoh dari Kak Citra Kata berikutnya ada bersinar Coba adik-adik buat kalimat dengan kata bersinar Bulan bersinar terang Kata berikutnya adik-adik ada kata kunang-kunang Apakah adik-adik tahu hewan kunang-kunang ini? Ya kunang-kunang ini mengeluarkan cahaya ya adik-adik ya Kunang-kunang itu bercahaya Atau adik-adik bisa membuat kalimat dengan begini Hewan kunang-kunang itu mengeluarkan cahaya Boleh Kata berikutnya adalah Jangkri Nah jangkri keluar malam hari Itu tadi adik-adik ya Membuat kalimat dari kata yang ada Sekarang perhatikan nih adik-adik Setelah bermain Beni pulang ke rumah Karena belum mengantuk Beni melanjutkan tugas sekolah Lanjutan membuat karya kerajinan dari biji-bijian Dia harus menempelkan biji-bijian pada gambar yang telah disiapkan Seperti gambar berikut ini Beni membuat kolase dari biji-bijian adik-adik Coba adik-adik Buat kolase dari biji-bijian ya Kalian bisa meminta tolong orang tua Untuk mendampingi kalian Terima kasih adik-adik Setelah menyaksikan video dari Kak Citra ya Yang Kak Citra ajarkan yaitu tema 3 Subtema 4 pembelajaran yang keempat Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi ya Di video Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa